Halo semuanya, nah di video kali ini, ini ada beberapa tips untuk kita mengecek HP Vivo yang kita gunakan apakah asli ataupun KW ataupun Refarbis ya Nah memang seperti teman-teman tahu, apalagi di brand HP Vivo, ini sangat banyak HP Refarbis yang berkeliaran di toko-toko online Jadi kalau teman-teman membeli keadaan second, juga harus berhati-hati ya, apakah HP itu asli ataupun HP palsu atau KW ataupun Refarbis Berikut ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengetahuinya Oke, jadi yang di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya CPU-Z Ini teman-teman cari aja di Playstore, itu sudah ada ya Nah, kemudian seperti ini teman-teman bisa mengeceknya menggunakan seperti ini Misalnya teman-teman bisa mengecek total RAM, RAM yang sebenarnya berapa Misalnya kalau di CPU-Z ini terbacanya 2,8GB ya teman-teman ya Kalau penyimpanan internal, di sini terbaca 22,58GB Kemudian selain teman-teman bisa menggunakan CPU-Z, di sini saya juga merekomendasi masih banyak aplikasi yang bisa mengecek status HP kita Itu misalnya AIDA64 kayak gini ya Aplikasi ini juga bisa Kemudian ada juga I Cek ini ya I cek HP Nah, ini juga bisa Jadi teman-teman bisa install beberapa aplikasi Teman-teman lihat apakah hasilnya sama ataupun ada yang jauh berbeda Nah, dari sekian aplikasi teman-teman juga bisa menggunakan cara yang sering saya gunakan untuk mengetahuinya Dengan cara kita bisa mengecek email apakah sudah terdaftar ataupun belum Kalau yang tadi kan kita untuk mengecek spekifikasi HP-nya ya Sekarang kita untuk mengecek email-nya Jadi teman-teman pergi ke panggilan tekan bintang pagar 06 pagar Jadi di sini salah satunya teman-teman cek aja email-nya Misalnya kayak gini ya Kita mengecek email 1 ataupun email 2 Nah, langkah berikutnya di sini teman-teman pergi ke Google Chrome Oke, kita tunggu Nah, teman-teman bisa kunjungi ya website yang namanya email.info yang ini ya Kita tekan Nah, kemudian di sini kita masukkan email Jadi di sini saya sudah memasukkan ini ya Sudah saya ada di papan klip Nah, kemudian tekan periksa Kemudian di sini kita tekan centang yang aku manusia ya Kita tunggu Kemudian tekan lagi periksa Ini memang agak lebih lama teman-teman ya Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja Nah, sampai muncul kayak gini Di sini ada silahkan klik pada gambar hewan berkaki 4 Wah, ini mah easy gaming boy Tekan ini Tekan ini Tekan ini Oke, kita tekan lanjut Oke, kemudian di sini kita Salah ya kayak tadi teman-teman ya Oke, tekan lagi memperiksa Oke, nah sekarang sudah berhasil Kemudian tekan periksa Oke, kita tunggu ya teman-teman ya Ini yang cara yang paling sering saya lakukan Yaitu mengecek email teman-teman ya Nah, di sini sudah terdeteksi ya Ini ada seri vivo Y12i ya teman-teman ya Nah, di sini juga ada emailnya Kemudian di bagian bawah ini juga ada spekifikasi Misalnya kayak gini Dual SIM Ini checklist Kemudian ini ada GSM, LTE Juga semua checklist-checklist Ini yang artinya Apabila dia muncul sesuai dengan HP yang kita beli Itu berarti dia memang real ya Memang HP-nya bukan HP KW ataupun di-publish Tapi HP pabrik yang legal ya teman-teman ya Di kotaknya Kadang-kadang kan kalau kita beli second ya Kotaknya sudah hilang ya teman-teman ya Tapi kalau bisa jangan membeli HP tanpa kotak lah Atau HP panas teman-teman ya Jadi seperti itu beberapa tips Untuk mengetahui HP yang kita gunakan Apakah asli ataupun palsu ya teman-teman ya Semoga tips singkat ini bermanfaat Silahkan teman-teman coba pada HP vivo yang teman-teman gunakan Oke